Oke misalkan ini ya atau ini misalkan kemudian untuk nama ini sudah jadi misalkan namanya Agung misalkan ya kemudian kita checklist pria oke kelasnya mungkin kelas 6 atau mungkin kelas 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan jumpa lagi dengan Deddy tutorial channel harapan saya akan kalian semua dalam keadaan sehat walafiah dan selalu dalam lindungan Allah SWT pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat cekbok film kontrol yang ada di Microsoft Excel ini sebagai contoh ada jurusan bis dan biodata diri siswa untuk jurusan bis ketika di checklist maka akan menunjukkan warna yang berbeda kemudian misalkan diganti sama begitu juga dengan data diri siswa ketika dirubah ketika ditulis nama bagi contoh ini diganti nama misalkan ya Oke kemudian jenis kelamin juga sama untuk kelasnya sama karena sudah terkunci bisa langsung dirubah serta menggunakan bagaimana cara membuat cekbok film kontrol yang ada di Microsoft Excel dengan sangat mudah jadi ikuti terus video ini selesai namun sebelum kita lanjut bagi kalian yang baru menekan channel ini untuk mendukung channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya bagi kalian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga rezekinya selalu beribadah semoga selalu dalam lindungan Allah SWT saya nanti akan memberikan tutorial dua model cekbok film kontrol yang ada di Microsoft Excel jadi ikuti terus video ini selesai sehingga nantinya kalian menjadi mahir dalam membuat dua model cekbok film film kontrol yang ada di Microsoft Excel baru saja kita buat pada set kedua agar mudah untuk kita pelajari bersama langsung saja kita buat kita terlebih dahulu agar tulisan nanti di Microsoft Excel posisi ada di tengah silakan bawa krusor ke sebelah kiri atas untuk mengeblok seluruh sel atau bisa menggunakan kontrol kemudian kita pilih tengah biarkan ini pinggir supaya tulisan posisi di tengah Hai baik selanjutnya Coba kita buat dulu misalkan ya sebagai contoh saja disini misalkan ini nanti untuk kita taruh cekbok Oke ini contoh saja kita gunakan satu saja Oke baik sekarang Coba kita buat untuk membuat cekbok film kontrol sendiri kita akan masuk ke developer untuk memunculkannya jika di laptop kan belum muncul developer silahkan klik di bagian custom ribbon kemudian klik kanan kemudian customis ribbon kemudian kita langsung checklist di developer kemudian klik OK baik setelah munculkan Oke kita akan buat cekbok setelah developer muncul kita masuk pada tab group ribbon controls kemudian di tab ribbon insert kita masuk di form kontrol yaitu ini cekbok form kontrol yang kali ini kita akan bahas cekbok sendiri bisa digunakan untuk memberikan checklist pada Excel untuk mempermudah pekerjaan kita kita klik kiri di mouse kemudian kita drag Oke setelah itu bisa menggunakan edit tag atau bisa langsung klik di dalam untuk menghapus karena yang satu ini kita coba buat tidak menggunakan apapun kosong Oke selanjutnya kita bisa copy jika cekbok ini kita bisa copy tidak masalah berbeda dengan option button kita copy bisa melakukan ctrl C kemudian ctrl V Oke selanjutnya untuk memindahkan klik kanan di mouse kemudian dipindahkan biarkan begitu dulu biar kalaupun tidak rapi tidak masalah nanti kita rapikan Oke pasti seperti itu bisa menekan ctrl keyboard atau bisa menggunakan format mana-mana saja kemudian seleksi pen tekan ctrl keyboard untuk memblok seluruhnya selanjutnya kita rapikan dengan legenda live Oke tapi saya rapikan sedikit posisi terblok seluruhnya kayak gitu ya Oke selanjutnya agar ini berfungsi takkan buat linknya kita klik kanan di mouse selanjutnya format control selanjutnya di sini masih uncheck list kita akan buat selingnya link untuk selnya ada di sini di sebelahnya misalkan ya tak klik seling kemudian kita klik kemudian kita membuat tiga dimensi atau tidak Oke selanjutnya sama klik kanan pengkontrol kita klik checklist klik di seling kemudian kita klik Oke sama klik kanan matkontrol seling klik Oke ini sama koma kontrol seling klik Oke baik sekarang sudah bisa digunakan masih kosong dimana cekbok ini dia akan menunjukkan true atau false true jika posisi terjek bis dan false jika posisi kosong tetapi masih kosong karena belum di ceklis ketika sudah ceklis artinya sudah pernah kita gunakan maka akan muncul false dan true sebagai contoh ini kita ceklis maka disini akan berubah menjadi true artinya benar atau posisinya terisi baik sama ini juga kita true ya itu belum baik selanjutnya di form kontrol ini hanya seperti ini saja jika kita tidak gunakan rumus kita coba gunakan rumus yang mudah yaitu dengan menggunakan if saja baik kita buat rumus termunculkan dulu ya yang mudah baik kita gunakan rumus if if kita klik sel kuncinya di sini oke sama dengan kita betul saja karena kalau tercetis maka akan true true kemudian bisa kita klik di sini karena ini tertulis di sini agar mudah oke kemudian titik koma kita bisa copy saja kontrol C ya kemudian kontrol V untuk paste terubah di sini ini di tiga ini kita blog kita rubah di sini tetap true kemudian ini kita blog kemudian lari ke Bandung sama sebelah sini pasti ini kita blog kita rubah ke B5 tetap true D3 kita rubah ke Surabaya Solo kemudian kontrol V ulang ini B3 ini kita rubah ke B6 kemudian D3 ini kita rubah ke Semarang Jakarta atau D6 selanjutnya ketika ini nanti kosong tidak ada tulisan false karena jika kita kita tidak tambahkan maka akan muncul di sini nanti false betika kosong agar tidak muncul itu kita ketikan rumus tanda petik spasi petik lagi kemudian kita buat kurung karena kurungnya ada empat maka kita buat empat oke selanjutnya yang terjadi ya karena tercetis posisi di Semarang Yogyakarta kita kek tulisan masih hitam ternyata akan rubah kecek dulu oke kosong ya karena tadi kita ada rumus satu ini tambahan tanda petik sehingga ketika kosong posisi kosong tapi ketika dihapus maka akan ada false contoh ya ini sebagai contoh saja misalkan saya hapus false ya Kenapa karena tadi kita tidak ketikan di sini untuk tanda petik t spasi petik kemudian enter kosong Oke berikutnya kita akan buat agar ini nanti menjadi berwarna kita akan kombinasikan dengan kondisional formatting tapi naga berbeda dengan kondisional formatting yang biasanya Oke untuk memberikan warna agar tulisannya saja yang berwarna kalau biasanya kan selain yang berwarna tetapi ini kita buat tulisannya berwarna kita menggunakan kondisional formatting tetapi ini agak berbeda kita klik di Jakarta Bandung misalkan ini kita membuat warnanya kemudian tetap home kemudian tetap grow ribon style kemudian di kondisional formatting kemudian kita masuk di nyurul selanjutnya format only selfie konten selanjutnya kita rubah di sini bedwin ini kita akan repah menjadi equal to equal to artinya sama dengan kemudian kita klik untuk selnya maksudnya ketika Jakarta Bandung maka sama dengan ini kita klik di selingnya kemudian kita klik di jurusan penumpang sini kemudian kita buat formatnya karena kita hanya membuat tulisannya saja tidak termasuk selnya maka kita akan masuk di font selanjutnya di bagian otomatis ini kita akan rubah misalkan warna merah kemudian klik Oke selanjutnya Oke oke ya nanti kita rubah maka akan berubah di sini Oke berubah ya ini belum ini baru di sini karena kita tadi selanjutnya ada di sini nanti sama ini nanti akan berubah kita klik di sini kemudian sama seperti tadi cuma berbeda tempat nyurul kemudian format only kemudian sama equal to selanjutnya kita klik di linknya kita rubah karena ini kita buat di sini kita rubah kita ganti jika tadi di bagian atas ini kita blok di jurusan penumpang tetapi jika di jurusan penumpang kita blok di bagian atas ini kemudian sama formatnya kita buat di font otomatis kemudian merah oke oke maka berubah ya sama ini juga begitu kita buat dulu Oke jadi ya ini misalkan surabaya solo berubah ikut warna Oke selanjutnya di sini akan sedikit berbeda di beda terdiri bagi contoh ini ya Oke sama di sini kita buat dulu masuk kita di developer kemudian ini set kita buat checklistnya cuma di sini berbeda kita akan buat checklist nanti berfungsi bisa klik kanan kemudian editek kode kita blok misalkan saja pria misalkannya Oke kita bisa copy nggak masalah Oke bisa copy kontrol C dan kontrol V kita rubah misalkan wanita Oke kita atur jaraknya dulu Oke selanjutnya sama ya kita copy saja untuk kelas tadi kita rubah dulu misalkan kelas satu ya ini contoh saja nanti akan menyesuaikan sesuai kebutuhan Oke coba kita atur misalkan disini ya Oke jadi format kita luruskan Oke sama biar rapi kita klik kanan dimasih kita dan kontrol di keyboard Oke selanjutnya kita buatin dulu klik kanan sama seperti tadi format kontrol kita akan taruh sellingnya disini klik selling kemudian kita misalkan taruh sini kemudian Oke selanjutnya sama kita buat disini Oke ini nanti bisa taruh sebawahnya juga nggak masalah sama misalkan kita taruh di bawah sini ya yang penting kita tidak boleh lupa di mana tempatnya karena nanti kita akan buat dengan rumusnya Oke sama karena format ini misalkan disini ya Oke Oh maaf ini terbalik ini Oke sebab kita tahu tempatnya dimana Oke kita selanjutnya kita akan buat sini untuk conditional formattingnya klik kemudian kita tekan kontrol di keyboard untuk ngeblok yang lain kemudian kondisional formatting kita buat disini format only kita buat disini yang blank ya Coba kita buat blank akhirnya ketika kosong misalkan warnanya warna gelap misalkan Oke atau setengah terang oke Oke jadi ini masih putih jika diisi belum kita ubah sama kalian nanti karena kita kuji ini saja yang akan berwarna sama cerita di kondisional formatting kemudian nyuruh ini berbeda dengan yang kedua tadi untuk kondisional formattingnya baik sama kita dia berbedaannya disini kita buat greater return karena ini kalimat kita putih return kemudian kita buat tanda petik spasi dan petik ulang lagi kemudian kita buat formatnya misalkan warna ini yang misalkan Oke kosong ya ketika diisi maka akan berubah warna Oke selanjutnya ini kita bisa buat warna berbeda ya mungkin warna gelap Oke selanjutnya kita akan buat rumus Oke sama musik ya semua dengan if sama seperti tadi ya tadi posisi pria di sini ya ini sama dengan true kemudian ini tidak bisa kita klik disini kita harus tuliskan pria kemudian titik koma kita copy saja bikin terubah disini ya terubah menjadi wanita Oke titik dua yang kita hapus kita rubah dengan tanda kurung dua Oke pria ya karena yang tercek list pertama ketika seperti ini maka yang pertama yang terbaca karena pria duluan tercek list ketika kita hilangkan maka berubah kemudian wanita selesai sama ini kita buat rumus yang sama if tadi dimana tempatnya di sini ya Oke sama dengan sama true karena hanya menunjukkan benar saja kemudian kita bisa ketikan karena ini berbeda dengan ini tadi maka harus kita ketik Oke kita copy aja cepat mempunyai pekerjaan kita ubah ya di sini kita di sini kita ganti dengan dua Oke kita rubah sini ini berubah posisi ada di sini ketiga ya tadi kita tidak boleh salah kita pasti ulang selanjutnya kita buat kurung 63 ya 456 oke salah disini maaf ini tidak ada tanda petai semua Oke sudah ya sama seperti tadi kita akan berubah kondisional permating supaya ada warna kemudian kita buat equal to tapi kita rubah karena nanti sini bunyinya wanita misalkan ya harus sama misalkan wanita warna biru misalkan contoh saja belum berubah ya tetap dalam keadaan terblok kita rubah kembali menjadi pria equal to menjadi pria Oke warnanya mungkin warna oranye ya mungkin contoh saja belum berubah ya ketika kita cek list di pria maka akan berubah Oke selanjutnya di enam sama saya percepatkan acaranya sama oke oke mungkin yang keenam ini dibuat enam kita buat mungkin warna ini mungkin ya oke oke ya jadi ya oke 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 selanjutnya masih false tadi karena kita tidak rubah disini sama tadi ya kita buat tadi tambahkan rumus biar tidak false Oke sama ini ketika tidak cek list masih false selama kita tambahkan disini di sini rumusnya ditambahkan tanda petik dua spasi dan oke kosong ya selanjutnya biar ini tidak terhapus kerumusnya kita akan kunci ini kita bisa samarkan biar tidak kelihatan kita akan samarkan tapi tidak boleh dikunci samarkan dulu ya yang penting kita tahu posisi disitu selanjutnya sama ini bisa kita samarkan kita buat mungkin sedikit warnanya sedikit samar-samar saja oke selanjutnya kita akan kunci supaya tidak terhapus rumusnya kebut password kita hilangkan cek list pertama misalkan kita buat kenyataan hasil maksudnya T�b pause selanjutnya 13 1313esturnya yang cenah oke segera terkunci ya kita bisa hilangkan ada set tepung mode Oke Kita bisa hilangkan terjadi oke 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 Sekarang ini ya atau ini tidak kan kemudian untuk nama ini sudah jadiCorucuhan namanya oke oke misalkan ini ya atau ini akan kemudian untuk nama ini sudah jadi misalkan namanya aku menjalankan ya kemudian kita ceklis pria Oke kelasnya mungkin kelas enam atau mungkin pas lima game gini saja kita bisa save udah ya nanti akan bisa mencoba sendiri sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan baik mungkin saja tutorial kali ini dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan untuk berhubung channel ini silahkan tekan tombol subscribe like dan komen jika ada pertanyaan mungkin itu saya sampaikan kurang dan lebih nyasi berbadi mohon maaf mobil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di tutorial saya selanjutnya